Selamat menikmati Dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh Senang berjumpa kembali dengan Anda Dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Hari Minggu 20 Juni 2021 Minggu Biasa ke-12 Saudara dan Saudariku Mari kita mohon Bantuan Roh Kudus Terang Roh Kudus Agar kita bisa Kita boleh Mendengarkan Dan merenungkan Firman Tuhan Hari Minggu Biasa ke-12 ini Dengan baik Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Waktu hari sudah petang Yesus berkata Kepada murid-muridnya Marilah kita bertolak Keseberang Mereka meninggalkan Orang banyak Lalu bertolak Dan membawa Yesus Beserta dengan mereka Dalam perahu Dimana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain pun Menyertai dia Lalu mengamuklah Taufan yang sangat Dasyat Dan ombak Menyembur Masuk ke dalam Perahu Sehingga perahu itu Mulai penuh Dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur Di buritan Di atas Sebuah tilam Maka murid-muridnya Membangunkan dia Dan berkata Kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Yesus pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata Kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu reda Dan danau pun Menjadi teduh sekali Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Mengapa kamu Begitu takut Mengapa kamu Tidak percaya Mereka menjadi Sangat takut Dan berkata Seorang Kepada yang lain Siapa Gerangan orang ini Sehingga Angin dan danau pun Taat Kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Terpujilah Kristus Saudara Dan Saudariku Saya ajak Anda Hari ini Merenungkan Apakah Kamu takut Binasa Tidak Ada Tuhan Yesus Injil Injil hari ini Menceritakan Tentang Mujisat Yesus Injil Dimulai Dengan Yesus Dan para Muridnya Bertolak Keseberang Dengan Perahu Yesus Duduk Di dalamnya Dan mereka Mulai Berlayar Menyeberang Keseberang Tapi kemudian Badai Taufan Mengamuk Ombak Menyumbur Masuk ke Perahu Perahu Perlahan-lahan Seperti Mau Tenggelam Para murid Ketakutan Mereka Akan Binasa Ketakutan Nampak Jelas Dari Apa Yang Mereka Katakan Kepada Yesus Guru Engkau Tidak Peduli Kalau Kita Binasa Ketakutan Para murid Kemudian Dijawab Yesus Dengan Menghardik Badai Taufan Danau Menjadi Tenang Angin Menjadi Tenang Danau Teduh Sekali Wow Para murid Terpukau Heran Campur Takut Siapa Kerangan Orang Ini Sehingga Angin Dan Danau Pun Taat Kepadanya Sedara Dan Sedariku Dalam Tuhan Yesus Ketakutan Para murid Juga Adalah Ketakutan Kita Ada Begitu Banyak Badai Taufan Dalam Kehidupan Kita Ada Begitu Banyak Persoalan Dalam Kehidupan Kita Kita Ketakutan Menghadapi Masalah Dalam Keluarga Kita Kita Ketakutan Akan Masalah Kekuangan Kita Ketakutan Akan Masalah Relasi Hubungan Suami Istri Yang Dikarenakan Oleh Banyak Hal Kita Ketakutan Akan Kesehatan Ketakutan Akan Masalah Sekolah Kita Dan Yang Yang Paling Menyata Sekarang Real Adalah Ketakutan Akan Badai Taufan Covid-19 Ya Kita Takut Binasa Dan Seringkali Ketakutan Ini Berlebihan Seolah Kita Ini Tidak Punya Iman Tidak Punya Tukan Kenyatanya Kita Adalah Orang Beriman Kita Punya Tukan Tuhan Yesus Ada Bersama Kita Terus Mengapa Harus Takut Berlebihan Saudara Dan Saudariku Seiman Tentu Saja Ketakutan Ketakutan Itu Manusiawi Sekali Tapi Sekali Lagi Kita Harus Juga Menyadari Bahwa Kita Ini Orang Beriman Injil Hari Ini Mengajak Kita Untuk Membangunkan Yesus Dalam Tanda Petik Apa Maksudnya Kita Diundang Untuk Tidak Memfokuskan Diri Kita Melulu Pada Masalah Masalah Atau Ketakutan Ketakutan Itu Dan Mengabaikan Kuasa Tuhan Justru Dalam Situasi Situasi Demikian Kita Kita Harus Sadar Kita Punya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang Tidak Pernah Tidur Tuhan Yesus Yang Selalu Menguatkan Tuhan Yesus Yang Selalu Memberikan Pengharapan Apa Salahnya Kita Datang Pada Dia Dan Menyerahkan Semuanya Pada Dia Kunci Untuk Ini Dalam Kepercayaan Pada Tuhan Bahwa Tuhan Akan Menghalau Dan Membuat Redah Membuat Teduh Badai Taufan Kehidupan Kita Kita Juga Harus Ingat Tuhan Begitu Mencintai Kita Karena Itu Jangan Takut Untuk Menyerahkan Semua Persoalan Pada Tuhan Ingat Iman Akan Menyelamatkan Saudara Dan Saudariku Dalam Tuhan Mari Kita Berjuang Berjuang Untuk Selalu Hidup Penuh Penyerahan Dan Pengharapan Pada Tuhan Karena Kita Punya Iman Kita Yakin Seyakin Yakinnya Tuhan Akan Membuat Semuanya Indah Buat Kita Yang Dicintainya Indah Pada Waktunya Bukan Waktu Kita Tapi Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Sendirian Amin Mari kita Mohon Kekuatan Dari Tuhan Kita Berdoa Allah Teguhkanlah Dalam Diri kami Umatmu Hormat Dan Kasih Padamu Pada Namamu Yang Kudus Sebab Kami Harus Berdiri Teguh Atas Kasihmu Sebab Mereka Yang Berdiri Teguh Atas Kasihmu Tidak Pernah Engkau Biarkan Berjalan Tanpa Bimbingan Ya Kami Tidak Pernah Sendirian Ya Alah Kami Tolonglah Kami Bantulah Kami Dengan Pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan Kami Yang Bersama Dengan Dikau Dalam Persatuan Dengan Ruh Kudus Hidup Dan Berkuasa Allah Sepanjang Segala Masa Amin Mari Kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Kita Sekalian Semua Orang Yang Kita Sayangi Dan Kasih Segala Usaha Dan Kerja Kita Dilindungi Dibimbing Dan Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak Ruh Dibimbing Dibimbing